Mata yang melihat Maka dia bisa mencapai dengan mudah Kalaupun dalam perjalanan dia punya kesulitan Karena dia sudah melihat tujuannya dimana Maka dia pasti akan cari jalan Untuk dia tetap sampai pada tujuan hidupnya Bapak-Ibu sekalian ada satu kisah yang luar biasa Yaitu Abraham Abraham ketika diminta Tuhan Di perintah Tuhan Untuk dia keluar dari rumah Bapak dan ibunya Untuk ke negeri yang diberikan Tuhan kepadanya Yang pada waktu itu Tuhan juga belum memberitahu Kemana dia harus pergi Dan kemana dia harus tinggal Dia percaya Percaya ini berbicara tentang Sesuatu yang Berdekatan dengan vision Visi Orang yang diberi visi oleh Tuhan Biasanya Kalau saudara cek di Alkitab Mereka cuman bondo percaya Cuman percaya saja Duh betul apa enggak Kalau dihitung-hitung jelas enggak nyampe Tapi karena mereka dapat visi dari Tuhan Dapat perintah dari Tuhan Mereka hanya percaya kepada Tuhan Mereka yakin dan mereka bisa Bapak-Ibu sekalian ketika Abraham Tidak percaya akan janji Tuhan Ragu pada satu waktu Maka yang dilakukan Tuhan adalah Mengajak Abraham untuk keluar dari tenda Abraham diajak keluar dari tenda Dan Tuhan berkata Lihatlah bintang-bintang di langit Maka Abraham melihat itu Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan Jadi di saat-saat Dia tidak percaya kepada janji Tuhan Tuhan yang begitu baik Tuhan yang mengerti takaran iman Abraham pada waktu itu Membawa Abraham keluar dari tenda Untuk melihat ke atas Look up Melihat ke atas Bintang-bintang di langit Sebanyak itulah keturunanmu nanti Yang diberikan Tuhan kepadamu Dan pada saat dia berada di satu tanah Lalu Tuhan memberi perintah kepada Abraham Lihatlah Ini berbicara mata Berbicara visi Tuhan Ketika Abraham Di perintah Tuhan untuk melihat Dia melihat Sejauh mungkin dia bisa melihat Kenapa? Karena setelah itu Tuhan berkata Sejauh engkau melihat Sejauh itu pula Tanah itu akan kuberikan kepadamu Wow Luar biasa Ternyata melihat itu Merupakan Pelajaran dari Tuhan Yang tidak gampang Ketika kondisi di depan kita diperhadapkan Pada pilihan mimpimu dan mimpinya Tuhan Maka Kita harus memilih Karena kita harus melihat dengan iman Kita harus pilih Jalannya Tuhan Mimpinya Tuhan Kenapa? Kalau kita mengerjakan mimpinya Tuhan Percayalah Mimpimu itu akan dikerjakan oleh Tuhan Saya sampai hari ini percaya Dan sampai hari ini pun Saya mengalami banyak hal Apa itu? Yaitu ketika saya percaya kepada Tuhan Hanya percaya kepada Tuhan Maka Tuhan beri Ketika saya mengerjakan mimpinya Tuhan Maka mimpi saya dikerjakan oleh Tuhan Secara otomatis Ya Ketika kita sibuk mengerjakan mimpi saya Oh tidak capek-nyampek saudara Tidak selesai-selesai Kita dapat sekian Masih jauh lagi Masih jauh lagi Tidak selesai-selesai Tapi ketika kita Dan saya juga Pribadi mengerjakan Visinya Tuhan Mimpinya Tuhan Maka tiba-tiba Secara mengejutkan Impian saya tiba-tiba Loh kok dapat? Loh yang aku pengen ini Loh kok dapat? Loh kepingin ini kok dapat? Ya kadang Di tengah-tengah kita Mengerjakan impian Tuhan Pasti akan banyak pertimbangan Bapak Ibu sekalian Ya memang kita Secara manusia harus menimbang Tuhan beri akal budi Hikmat Itu untuk menimbang Tetapi ingat baik-baik Ketika kita menyembah Tuhan Posisi kepala kita Ada di bawah Sejajar dengan lutut kita Yang kita pakai untuk berdoa Saat itulah Tuhan bicara Taruh akalmu Sejajar Dengan Roh Tuhan Pada waktu Anda menaruh akalmu Sejajar dengan apa yang Tuhan mau Diselaraskan Sama tinggi Dengan yang Tuhan mau Maka kau otomatis akan Mengerjakan mimpi Tuhan Tanpa bertanya-tanya Tapi saya memang belajar Bahwa Banyak hal Kadang dalam hidup ini Saya harus memilih Banyak hal Ya Mengerjakan Ini harus digabung dengan ini Ini harus digabung Yang kadang orang lain aja Tidak ngerti gitu Ini maunya apa sih gitu Ini maunya apa Tapi mereka tidak ngerti Urusan saya dengan Tuhan itu Seperti apa Karena ada bagian tertentu Yang saya tidak boleh share Kenapa Itu sangat secret sekali Saya harus Menyatukan ini Pelayanan ini Dan lain sebagainya Tapi tiba-tiba Begitu saja Secara tiba-tiba Tuhan beri Tuhan mensupport Ketika kita melakukan Gerakan sosial Les SD gratis Gitar gratis Kita disumbang piano Berarti tandanya Kita harus buka Les piano gratis juga Di saat itu juga Ketika itu Saya sewakan Ternyata laku Saya pikir lakunya Ke orang bank Atau orang Jual handphone Ternyata enggak Ada orang dari Korea Yang datang Dia melakukan terapi Gratis Ya Walaupun dia juga Jual alat Tapi dia tidak memaksa Orang mau terapi Datang gratis Wah Itu tiba-tiba Bisa diselaraskan Tuhan Dengan pelayanan-pelayanan Holistik kita Yang ada di caruban Selama ini Kesehatan pun ada Karena dulu Sempat memang kita Ada layanan kesehatan Kita punya teman dokter Yang sekarang Sudah pindah ke Kediri Bapak Ibu Sudah berkeluarga Dan dia juga Sudah kerja di Gudang Garam Jadi dokternya Gudang Garam Jadi otomatis Untuk perjalanan Seminggu Sekali ke sini Tidak bisa Tapi ternyata Mimpi Tuhan Tentang kesehatan itu Terus berjalan Karena Tempat Kita yang Kita sewakan itu Disewa oleh Terapi kesehatan Jadi Saya sangat percaya Dari kisah Hidup saya saja Saya percaya Kalaupun terjadi Beloan-beloan Tuhan Percayalah Yang ada Malah lebih besar Dulu yang layani Cuman satu dokter Tapi sekarang Terapisnya banyak Alatnya banyak Bahkan saya tanya Kepada orang yang Sewa terapi gratis Di tempat saya itu Sehari bisa Bantu orang berapa Seratus lebih Luar biasa Dulu pada waktu Pengobatan gratis Di tempat kita Yang datang Yang maksimal Sekitar 30 Paling banter 40 Tapi ini bisa Sehari Seratus lebih Bisa nolong orang Sehari Seratus lebih Saudara bisa Bayangkan Beloan-beloan Tuhan saya pikir Sudah Tidak Mekan kesehatan lagi Ternyata Tuhan kirimkan Orang dari Korea Untuk apa Untuk sewa tempat saya Untuk diadakan terapi Kesehatan gratis Dan banyak manfaatnya Semua penyakit Wow Saya mikir-mikir Kok bisa ya Cara Tuhan itu aja Saya percaya Makanya Saudara dan saya Saya beritahu Tuhan tidak pernah Kekurangan orang Untuk mengerjakan Visinya Dan sekarang Saya dapat Visi dari Tuhan Untuk bikin paut Ini saya lagi cari Guru paut Cari kepala sekolah Untuk paut Kenapa Saya punya Konsep bahwa Paut ini Beda dengan yang lain Akan banyak Kegiatan Yang membuat Anak-anak itu Happy Untuk mencintai sekolah Ya Bukan hanya itu saja Nanti disitu Kita akan gabungkan Les pianonya Kita masukkan Di pelajaran Di paut Ya toh Ada Kelas gitar Juga kita masukkan Di paut Supaya apa Supaya anak-anak ini Juga belajar mengenal Nanti begitu mereka Nanti sudah TK Atau SD Mereka Lebih dibanding yang lain Mereka generasi Yang sudah menikmati Betapa Enaknya pendidikan Ya Saya memimpikan itu Saya lagi cari Pengajar-pengajarnya Saya lagi cari Guru-gurunya Tapi saya percaya Kalau ini mimpi Dari Tuhan Pasti dapat Ya Karena kita juga Dibantu Juga ada kurikulum Dari paut Dari kota lain Siap membantu Untuk men-share Kurikulumnya Nah kita terbantu Sekali luar biasa Jadi yang penting Tidak peduli Siapapun Yang mengerjakan ini Yang penting Nama Tuhan Dipermuliakan Yang penting Adalah Jiwa-jiwa Dimenangkan oleh Tuhan Dan ini Yang akan terjadi Kedepan saya melihat Mulai bergerak Kesitu Pendidikan yang tadinya Cuman les Nanti bisa ditingkatkan Lagi ke pendidikan Yang lebih formal Dan itu adalah Cara Tuhan Saya sudah membayangkan Anak-anak paut Kita itu Anak-anak yang berprestasi Walaupun kecil Tapi mereka bisa Melukis Mereka bisa Main musik Bisa main piano Dengan hebat Bisa nyanyi Dengan bagus Walaupun masih paut Saya punya mimpi Anak-anak itu Lebih banyak Lebih banyak Ngomel sambatnya Daripada Kerjanya Ataukah Anda sungguh-sungguh Di dalam Tuhan Kalau Anda Sungguh-sungguh Di dalam Tuhan Mari kerjakan Bersama-sama Dengan Tuhan Mimpi Tuhan Adalah mimpi kita Kubur mimpimu Supaya mimpi Tuhan Bertumbuh Dalam hidup saudara Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih